Bendera Merah Putih terpanjang menghiasi pelosok Bandung Barat dengan panjang 1,3 km. Peringatan hari ulang tahun Hut Republik Indonesia yang ke-78 telah menciptakan semangat meriah di berbagai sudut daerah. Begitu pula di wilayah terpanjil Kabupaten Bandung Barat KBB. Di desa Cikadu Kejamatan Sindang Kerta KBB bukan hanya ramen dekoratif yang menandakan keriaan dalam perayaan kemerdekaan. Warga desa ini telah merancang sesuatu yang isimewa. Masyarakat desa Cikadu telah menciptakan dan memasang bendera merah putih dengan dimensi yang tak lazim. Memiliki panjang mencapai 1.305 meter atau sekitar 1,3 km. Bendera raksasa ini tidak hanya ditempatkan pada satu tiang seperti biasanya tetapi digantung di tepi jalan agar dapat diabadikan oleh pengendara yang melintas. Kami punya cara sendiri untuk memperingati Hut ke-78 RI. Salah satunya ini kami memasang bendera raksasa di pinggir jalan Ujar Kepula Desa Cikadu Depi Cobi. Saat ini bendera yang telah terpasang di sisi jalan desa memiliki panjang 540 meter. Dalam upaya untuk mencapai target panjang 1,3 km masih tersisa lebih dari 700 meter yang harus dihubungkan. Bendera dengan lebar 1,3 meter ini ditempatkan dengan cara menempelkannya pada tiang bambu. Jarak antara tiang bambu yang satu dengan yang lainnya sekitar 3 hingga 5 meter untuk memastikan bendera dapat terbentang dengan baik. Depi juga menambahkan bahwa diperlukan ratusan tiang bambu agar bendera dapat terbentangkan dengan baik. Yang menjelaskan bahwa bendera ini akan melintasi 4 kampung di desa jalan Cikadu, yaitu kampung Malaka, kampung Pasir, Pangkalan, dan kampung Cikadu. Proses pemasangan bendera ini melibatkan gotong royong dari 50 warga desa. Mereka terlibat dalam menjahit dan menyambungkan bendera, mewarnai serta memasang tiang, dan bahkan ada yang bertanggung jawab untuk menyematkan lampu warna-warni sebagai hiasan saat malam tiba. Pembuatan dan pemasangan bendera raksasa ini menurut Depi bertujuan untuk mengenang jasa pahlawan-pahlawan yang telah membawa kemerdekaan bagi generasi benderut. Hal ini juga diharapkan dapat mengumpuk rasa cinta tanah air pada generasi saat ini. Dia juga mengungkapkan bahwa semangat gotong royong dan cinta tanah air yang ingin mereka tanamkan terutama bagi generasi saat ini. Dia berharap bahwa upaya ini bisa menjadi sebuah rekor yang membanggakan bagi desa atau setidaknya diakui di tingkat provinsi dan kabupaten. Terima kasih.